dan yang paling penting adalah koneksi koneksi makanya paling enak bertanya adalah ini hasil syuting ini endingnya mau kemana gitu ke untuk YouTube aja web seri YouTube kita nggak perlu pakai kamera yang mahal-mahal gitu loh nggak perlu harus 8k gitu loh atau 4k gitu loh kalau nggak ada budgetnya gitu tapi kalau ini buat bioskop kita harus agak standarisasinya ada tapi duit nggak ada ini lagi yang paling repot memang jadi direktor ini sebenarnya selain konsep dia ini di dia apa namanya itu diganggu oleh budgeting diganggu oleh budgeting karsian Direkturnya kadang-kadang dia udah punya konsep wap bedang gitu kan tiba-tiba partnernya bilang nggak ada budget men what nggak ada budget Iya kenapa mereka menarik diri mengundurkan diri terus gimana dong ya nggak nggak tahu sih mending lu cari aja produser lain cari lagi daya kan menerangkan konsep dari A lagi dari nol lagi w komme guau udah file men enggak ada yang mau ya udah lu jalan aja ya gua cabut dulu Oke dia ketemu satu orang lagi ngomong dari nol lagi Oke men dapat Nimen tapi dikit tapi dia maunya konsepnya rubah komersil tapi dia suka cerita lu tapi dia akan rubah semuanya nah ini tergantung dulunya mau apa enggak ah sutradara lagi berkejolak sialan gua dari awal udah kebuka lokasinya udah welcome karakter gue ini dengan gigih dan segala macemnya tiba-tiba ada pemodal yang cuman pas-pasan yang mau merubah semua ini kalau saya enggak mau kalau mau yang seperti itu kita bikin dari awal lagi cerita yang lain kalau mau jangan yang ini kalau yang ini memang dari konsep awal memang ini adalah dari perasaan munculnya dari kegigihan ketika tiba-tiba Anda dengan datang udah datangnya telat lagi kan dengan enaknya mau merubah semuanya nggak bisa mending kita cari cerita yang lain aja dan kita konsep dari awal kamu maunya apa gitu aja berarti kalau dia pingin merubah semuanya berarti dia ingin film itu seperti yang dia mau gitu itu artinya sudah industri walaupun duitnya pas-pasan gitu belum lagi dia maunya maunya itu sesuai dengan yang dia mau dan menurut dia menguntungkan dan ternyata tidak untung filmnya habis lagi habis lagi direktor itu memang kasian kadang-kadang saya melihatnya ketika ceritanya itu tidak ada potensi uang ditinggal ketika ceritanya dan konsepnya tidak menguntungkan untuk apalah taruh lah cerita kayak gini mah festival nggak ada yang mau nih kan ditinggal juga tetapi kalau saya menjadi produsernya saya akan bilang cerita kamu bagus tapi difokuskan ke yang ininya aja sisi ininya ininya nggak usah gimana kamu setuju nggak karena kalau dari sisi ininya enak menjualnya gitu loh enak menggorengnya dan ini terpulang lagi kepada produser eh kepada direkternya sutradaranya biasanya kalau produser yang kayak gitu modelnya dia benar-benar ingin membantu sutradaranya ini mencarikan jalan dan kendaraan untuk sampai ketujuannya dia akan pasang badan gitu loh ini yang luar biasa itulah produser top namanya dia bisa mencari uang dia bisa memanage uang dan dia bisa subsidi silang ini pakai dulu ini enggak usah-usah dia punya kreatif itu menyiasati semuanya oke kru sebenarnya gua pinginnya satu bulan syutingnya tapi duit gua mampu cuman bayar lu satu minggu gimana friend kita ngomong friend langsung kan bukan hey you hey you hey you lagi friend gimana friend ya gua sih oke-oke aja sampe satu bulan iya tapi gua mampunya cuman satu minggu men nah gua punya option buat lu oke gua bayar lu seminggu tapi lu ikutnya satu bulan gitu loh nanti ketika ada duit masuk gua cicil loh nah ini kan kreatif produser sebenernya tanpa harus bilang eh sutradara duit kita cuman ada satu minggu kamu syutingnya harus satu minggu ya akhirnya direkturnya bilang oke lah kita bikin aja semuanya kalau bisa lebarannya dipercepat aja lebarannya hari ini lebaran gak usah nunggu lebaran yang sebenarnya lebarannya sekarang terus kalau kayak gitu ngapain bikin film dokumenter bikin fiksi aja gitu lah iya kan saya juga bingung kadang-kadang kalau kayak gitu kenapa bikin film dokumenter bikin film fiksi aja kenapa harus bersusah payah gitu loh untuk membuat film dokumenter tetapi kalau ada director yang paham betul kenikmatan dari film dokumenter dia akan bilang film dokumenter jauh lebih oke keren bukan hanya filmnya yang keren tapi dia punya dia berkembang diri sutradaranya itu karena apa dia harus masuk ke sebuah masyarakat dia harus menjadi saudara dari masyarakat-masyarakat yang dia syuting itu dari situlah pikiran hati nuraninya terbuka semuanya mengenai kemiskinan misalnya atau mengenai sebuah agama misalnya terbuka lah pikirannya dia semuanya itu jadi sebenarnya membuat film dokumenter selain kita memberikan wacana kepada penonton kita si pelaku pembuatnya juga kena dampak juga gitu loh seperti waktu saya syuting sama Australia waktu itu mengenai orang hutan saya bingung kenapa orang suka dengan orang hutan gitu ya kalau anak orang hutan mah semua anak hewan mau manusia lucu memang itulah mungkin yang dikasih Tuhan bahwa anak atau bayi semuanya ini lucu agar kita tidak tega untuk menyakitinya gitu loh bahkan kalau dia minta pertolongan kita tolong karena apa ada kelucuan dan kesayangannya cepat gitu loh imut apa segala macemnya semua hewan yang masa kecilnya itu lucu gitu loh mau kambing, mau tikus, mau apa semuanya lucu nah ketika orang hutannya sudah tua apakah kelihatan lucu menyebalkan oke bukan itu yang penting dari orang hutan orang hutan itu yang paling penting Anda ketahui kehebatan dari dia siapa dia kenapa dia harus ada di dunia ini apa kehebatannya dia dan kehebatannya dia itu 95% hampir sama kayak manusia 90% saya saat syuting mengenal pelan-pelan siapa objek saya ini orang hutan ini gitu loh ternyata orang hutan itu 6 bulan Anda tidak ketemu sama dia dia akan ingat sama Anda tapi Anda tidak ingat dia karena bentuk mereka hampir sama itu yang saya alami terus orang hutan ini tidak pernah menggunakan sarang yang sama dia membuat sarang yang baru dan radius dia satu hari ini bisa sekitar 5 km jadi dia berpindah-pindah oke dan dia adalah hewan yang hewan yang kalau ada apa-apa gak nyaman dia cabut dia pindah artinya sangat saya sensitif dia itu oke dan kehebatan yang lainnya hanya ada di Kalimantan dan Sumatera dan gennya mereka itu hampir sama kayak manusia dia bisa kena TBC bahkan dia bisa kena AIDS hampir sama gennya dengan manusia dia bisa flu kalau dia flu saya syuting saya kena flu atau saya flu saya syuting dia dia akan kena flu juga pernahkah kambing flu anda kena flu gak juga kan genetikanya hampir sama dengan manusia ini orang hutan oke ketika saya syuting penyung saat rilis Tuki itu anaknya penyung itu harus taruh di pantai biarkan dia berusaha sampai ke garis pantai dan dia fight dengan ombak itu untuk pergi jangan anda ambil Tuki ini langsung ke laut dan cemplungkan ke air laut jangan anda bayangkan hebatnya penyui ini dia saat menetas dia jalan dari pasir itu pantai ke laut garis pantai dan dia terombang aming ke laut oke nah radius penyuh ini kalau main-main mungkin dia netesnya di Bali main-mainnya itu sampai ke laut Cina Selatan atau ke Arafuru atau kemana-mana mainnya ya tetapi ketika dia mau bertelur dia akan kembali ke tempat yang sama anda bayangkan navigasinya gila banget kita aja kalau tengah laut aja kita gak tau mana Selatan mana Barat belum lagi berbagi banyak pulau-pulau pulau mana yang pertama kali gua netes itu dan anehnya dia menemukan tempat di itu dan disitulah dia besar lagi ini kehebatan penyuh nah hendaknya untuk menyuruh anak-anak biar cinta sama hewan kita harus memberitahukan hewan ini fungsinya apa untuk di dunia ini dan kehebatan dia apa yang luar biasa ini yang paling penting nah dengan kita tau kehebatannya dia kita kagum dan menyayangi dia ini yang penting nah saya taunya begini karena saya suratin volume dokumenter saya gak baca buku saya lihat langsung dan wow gitu belum lagi hiu macan dan segala macamnya nah belum lagi manusia suku A suku B suku C jadi hargailah mereka ini gitu ini yang paling penting kita kembali lagi kepada kita kembali lagi kepada sutradara film oke sutradara film eh sutradara film dokumenter sutradara film dokumenter memang harus bisa masuk ke lokasi bersosialisasi dengan mereka sambil tanya ABCDE kalau anda tidak punya rasa keingin tahuan yang besar ini akan sulit menjadi sutradara film dokumenter ketika anda sudah terjawabkan anda ingin tahu A itu apa ketika anda melakukan riset ataupun shooting di tengah jalan anda menemukan jawabannya A lalu anda puas ini kurang baik juga kalau anda punya rasa keingin tahuan yang besar anda pasti crosscheck A ini tiba-tiba anda menemukan jawabannya misalnya A plus gitu kan bahkan anda bisa menemukan sampai A plus 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 gitu nah setelahnya tergantung anda anda mau ikut yang mana A nya itu apakah kembali ke awal anda menemukan A itu setelah anda jalan jauh cari A plus 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 nyatanya semakin ngaco akhirnya balik lagi ke A gak masalah juga karena anda lagi posisi mencari yang terbaik tetapi ketika anda cuman dapat A puas ketika penonton anda nanti bilang gak kayak gini seharusnya ada yang lebih hebat lagi disana atau konfliknya gak kayak gini kalau konflik sawit zaman dulu itu sampai yang bagini bagini ay ito terima terima